Hai Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Jenci Konyu Di video kali ini, aku akan berbagi resep bagaimana cara membuat cupcake panggang yang super empuk dan anti gagal Kalau kalian penasaran apa saja bahan-bahan dan bagaimana cara membuatnya, tonton videonya sampai selesai ya Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jenci Konyu Yuk langsung aja ke proses pembuatan Nah disini kita membutuhkan 2 bahan, bahan A dan bahan B Nah pertama kita akan buat dulu bahan A Bahan yang kita butuhkan yaitu 20 ml minyak goreng Kemudian 240 ml susu UHT yang sudah dipanaskan Nah ini kita aduk menggunakan whisk Setelah tercampur rata, lalu kita masukkan 55 gram tepung terigu protein sedang dengan cara diayak Dan tambahkan juga 1.4 sendok teh baking powder Kemudian kita aduk kembali sampai semua bahan tercampur dengan rata Nah setelah tercampur dengan rata, kemudian kita tambahkan 3 kuning telur Aduk kembali Nah jika sudah tercampur rata seperti ini, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu Lanjut kita akan buat bahan B Bahan yang kita butuhkan yaitu 3 putih telur Kemudian kita tambahkan pasta panila kurang lebih setengah sendok teh Nah kemudian kita mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu Setelah kurang lebih 1 menit kita mixer Kemudian kita masukkan 50 gram gula pasir Kita masukkan secara 2 tahap Nah setelah adonan silky, kental dan berjejak seperti ini Kita matikan mixernya Setelah ini kita akan masukkan adonan B ke dalam adonan A sebanyak 3 tahapan Aduk balik secara perlahan, gak usah terlalu lama ya supaya adonan tidak turun Aduk hingga tercampur rata dan tidak ada adonan yang mengendap di bawah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah tercampur rata kemudian kita siapkan paper cup Masukkan adonan sebanyak 3 per 4 paper cup Jangan terlalu penuh ya karena nanti adonan ini akan mengembang Nah disini aku menggunakan cup es krim supaya lebih mudah ya Dari satu resep ini kita dapatnya 14 cupcake Setelah selesai kemudian kita masukkan ke dalam oven yang sebelumnya sudah dipanaskan Nah ketika memanggang suhunya aku naikkan secara bertahap Awal kita start di suhu 130 derajat celcius selama 15 menit Kemudian aku naikkan suhunya menjadi 140 derajat celama 10 menit Dan terakhir di suhu 150 derajat celama 5 menit Jadi total waktu yang aku butuhkan yaitu kurang lebih 30 menit Nah ini sudah selesai dan cupcakenya sudah matang Langsung kita keluarkan dari oven Kita diamkan dulu hingga dingin Nah setelah dingin baru kita hias menggunakan buttercream Disini aku gunakan 2 warna buttercream yaitu pink dan biru Lanjut kita splitkan buttercreamnya di atas cupcake Terakhir supaya makin cantik Nah aku tambahkan sprinkle rainbow di atas cupcake ini Taraaa ini dia cupcakenya sudah jadi Yuk langsung aja kita cobain Bismillahirrohmanirrohim Wow teksturnya empuk banget Manisnya pas Pokoknya gak seret di kerongkongan Kalian wajib coba di rumah Nah itu dia videoku kali ini Tentang cara membuat cupcake yang empuk banget Dan anti gagal Semoga videoku kali ini Bermanfaat dan menginspirasi kalian semuanya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.